Intro Haleluya Dasyat man Surah tadi kalau saya rasanya gak bisa berhenti berbahasa roh surah Katakan kepada kiri kanan Dasyat man Surah kita sudah doa puasa dan saya percaya Tuhan melihat itu sebagai sebuah anugerah Sebuah kebaikan kemurahan dia akan curahkan ke dalam kehidupan kita Katakan amin Surah Surah di dalam PPW minggu kemarin ya Saya dengar ada sebuah kesaksian waktu bujian penyembahan kita naikkan di hadapan Tuhan Hatirah Tuhan begitu pekat pada hari itu Dan yang terjadi adalah dia melihat seperti dupa yang naik ke atas sodara Dan Tuhan katakan aku berkenan kepada persembahan itu Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Surah kedatangan Tuhan Yesus di atas muka bumi Adalah sebuah tanda kasih yang begitu sempurna Katakan amin Nah tema Natal 2019 adalah masuk Raja Kemuliaan Surah semua yang kita yang melakukan dengan sungguh-sungguh adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan Nah sodara tetapi tujuan akhir Daripada hidup kita adalah Untuk jiwa-jiwa Katakan amin Kenapa? Karena itu adalah kerinduan Tuhan Surah kita harus mengerti kerinduan Tuhan Dan waktu kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan Maka segala sesuatu yang kita kerjakan Sesuai dengan kehendak Tuhan Segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan Pasti berhasil Katakan amin Kasih tau kiri kanan sodara Kita pasti berhasil Surah Natal bukan sekedar sebuah perayaan besar Yang penuh dengan kegemerlap lampu hiasan sodara Memang kita akan merasakan suasananya amin Sekarang kan udah kelihatan udah mulai hujan ya Rasanya tuh enak sodara ya Cuacanya sudah enak Sudah ini adalah bentuk salah satu suasana Natal Tetapi makna Natal yang sesungguhnya adalah Bahwa Yesus Tuhan Allah Begitu mengasih kita Sehingga ia menyerahkan aneh yang tunggal yang satu-satunya Untuk menyelamatkan dunia dari dosa sodara Nah sodara kita sebagai murid-muridnya patut mengikuti semangat itu Amin Saya ngomong sekali lagi Kita sebagai murid-muridnya patut memiliki semangat seperti Kristus Amin Dia datang ke dunia menjadi manusia Untuk menghapus dosa dunia ini Yaitu untuk menyelamatkan yang hilang Surah demikian juga hidup kita Surah jiwa-jiwa adalah harta Yang tidak ternilai bagi kerajaan Allah Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan hari-hari ini Artinya kita sudah melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Amin sodara Di dalam Yohanes 3 ayat 16-18 berkata Karena begitu besar kasih Tuhan Karena dengan kasih itu Tuhan melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia Kenapa sodara? Dia Tuhan menjadi manusia Karena begitu besar kasihnya Alakan dunia ini Sehingga apa? Dia memberi anaknya yang tunggal Menganugerahkan Anak yang tunggal Artinya melepaskan anaknya untuk kita Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bedasa Melainkan memperoleh hidup yang kekal Artinya kita dibawa untuk menjadi kepunyaannya Katakan Amin Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia sodara Artinya manusia sudah gagal memenuhi Taurat Dengan kasihnya ia memberi Yesus kepada kita Katakan Amin sodara Soalnya barang siapa yang percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa yang tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak Sebab ia tidak percaya Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah sodara Soalnya artinya barang siapa yang percaya Dia akan bersama-sama dengan Tuhan Soalnya ini yang kita akan lakukan hari lepas hari setiap hari Bersama dengan Tuhan sodara Nah sodara di ayat yang ke enam Dikatakan begini sodara Begitu luar biasa Di ayat yang ke enam Sebentar sodara ya Haleluya Nah sodara dikatakan Datanglah seorang yang diutus Allah Yaitu Yohanes Ia datang sebagai saksi Untuk memberitakan kesaksian tentang terang itu Supaya oleh dia Semua orang Semua orang menjadi percaya Dia bukan terang itu Tetapi ia harus memberi Memberi kesaksian tentang terang itu Katakan amin Soalnya kita adalah Yohanes Yohanes pembaptis Dan Elia Elia akhir jaman Kita Katakan itu saya sodara Soalnya seringkali Mungkin diantara kita Berkata begini Pak Aduh kalau lagi Natal Kenapa kok kita sibuk aja Kok kenapa gak Kita yang duduk Kita nikmati Natal sodara Betul gak Banyak gak orang pikir begitu Soalnya Soalnya setahu loh Kita ini murid Artinya murid Selalu Bekerja sama dengan gurunya Soalnya perhatikan Waktu Yesus mulai melayani Jemaat Jemaat yang datang pada saat itu Kan rame sekali Betul gak Waktu Tuhan membelah roti Lalu dibagikan roti kepada Semua orang Soalnya yang makan duluan siapa Jemaat Murid terakhir sodara Kenapa murid harus bagi Betul gak sodara Sodara Mungkin orang banyak Mengeluh seperti itu Tapi saya beritahu sodara Itu yang benar Amin Itu yang benar sodara Sodara Tuhan kasih saya perumpamaan Di dalam sebuah rumah Kalau ada pesta besar Yang nikmati siapa Saya kasih tau Kamu Yang sibuk siapa Tuhan rumah Katakan kamu itu Tuhan rumahnya Amin Tetapi kebahagiaan Yang dapet siapa Tamu itu cuma makan Tetapi yang menikmati Kebahagiaan itu Adalah Tuhan rumah Saya kasih tau sodara Kita ini Tuhan rumah Kasih tebu tangan Bagi Tuhan Makanya sodara Jangan heran Begitu mau natal Aku puasa sih pak Oh kalau mungkin Kenapa begini Eh enggak enggak Itu benar Itu kita udah benar Katakan kita udah benar Jangan mengeluh Amin Ada gak misalnya contohnya Misalnya ya Ibu Kelly Panggil saya Untuk pergi ke rumahnya Pesta Sudara Dia lari sana sini Dia lari sana sini Sudara Tetapi kebahagiaan Dia yang punya Saya hanya sebagai tamu Makanya kasih tau Kiri kanan Jangan jadi tamu melulu Soalnya Tuhan bilang begini Nanti seluruh kebahagiaan Sorgawi Aku berbagi dengan Engkau Kasih tebu tangan Begitu Segala sesuatu yang kita kerjakan Hari-hari ini Tidak pernah kembali Dengan sia-sia Tuhan berjanji kepada kita Bukan hanya di dunia ini saja Bukan hanya di sorga saja Tetapi di dunia ini Berkatnya akan diberikan Dianugerahkan Kasih tebu tangan Bagi Tuhan Saudara Tuhan katakan Berbahagialah hamba Yang sedang melakukan tugasnya Waktu Tuhan itu datang Saya mau Saudara Menjadi pribadi Yang Tuhan bilang gini Aku bisa andalin kamu Aku bisa andalin kamu Aku percaya sama kamu Soalnya itu yang harus kita punya Soalnya orang-orang Yang Tuhan bilang seperti itu Dia hidupnya gak mungkin Kekurangan Saudara Amin Dia selalu dipelihara Dan diberi yang terbaik Di rumah Tuhan Saudara Kasih tepukan sekali lagi Saudara Surah Maliaki 4 5-6 berkata Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu Menjelang datangnya Hari Tuhan yang besar Dan dasyat itu Maka ia akan membuat Hati bapak-bapak Berbalik kepada Anak-anaknya Dan hati anak-anak Kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang Dan memukul bumi Sehingga musnah Katakan amin Saudara Karena kitalah Maka bumi ini terjaga Karena kita Kita ini milik kepunyaannya Saudara dengan indah Di dalam Yohanes Dia katakan Ia datang Ia datang Kepada milik kepunyaannya Katakan saya Kepunyaan Tuhan Saudara Kalau kau adalah milik kepunyaannya Bisa kekurangan gak? Gak mungkin Ngomong sampai kiri kanan Gak mungkin Kadang-kadang mungkin Kita ada masalah Saudara Saya kemarin ngomong sama Satu sharing Saudara dengan teman-teman Memang kadang-kadang Di rekening kita Gak ada duit sih Tapi lewat aja Tapi makan aja Semua enak aja Betul gak Saudara? Saudara itu Cuma bedanya itu Saudara Tapi berbahagialah Kalau Tuhan uji disitu Kenapa? Karena pasti Pundi-pundi butuh Juga Tuhan akan isi Kalau prosesnya di keuangan Berkatnya di keuangan Kasih ketepuk tangan Bagi Tuhan Kalau prosesnya di kesehatan Berkatnya juga Di dalam kesehatan Amin Gak mungkin Seorang disuruh Ujian arsitek Lalu jadinya koki Kan gak mungkin Sekolahnya arsitek Kiri arsitek Kalau sekolahnya keuangan Pasti berkatnya keuangan Sudara Amin Ngomong sama kiri kanan Tuhan tuh nyambung Belum tentu kayak kamu Kadang-kadang gak nyambung Sudara Artinya mempersiapkan Umat yang lain Suara saya merasakan Ada api ya Sudara Amin Katakan saya punya api 15 gue mau bagiin Ke orang-orang Katanya Amin Sudara Suara-suara saya percaya Waktu kita Saya berdoa begini Suara di luar sana Belum tentu orang nangkapkan hal ini Suara saya adalah Orang yang nangkap Isyati Tuhan Saya berdoa gereja kita semua nangkap Isyati Tuhan Suara yuk Jangan terkungkung Di dalam urusanmu sendiri Sedangkan Allah yang kau sembah Allah yang dasyat Luar biasa Masih ingat saya Waktu cerita tentang Abraham Waktu Tuhan tanya Jangan takut Abraham Aku perisaimu Abraham bilang Mana Tuhan Anak satu yang gak punya Ngomongnya berkali-kali Itu orang stres Suara tetapi Ada satu firman Tuhan Begitu luar biasa Tuhan bilang Enggak Tuhan nanti Pembantu saya Yang akan memwarisi Harta pendaku Suara Tuhan bilang Enggak Engkau Nanti Keturunanmu itu Yang mewarisi Suara satu Yang penting Dikatakan Tuhan Membawa Abraham Keluar Suara Dibawa Abraham Keluar dari kemanya Kita jangan terkungkung Di dalam kemah kita Keluar sama Tuhan Ngomong sama kiri-kenan Yuk keluar sama Tuhan Yang kumum sendiri Lalu Tuhan bilang gini Abraham Coba kamu lihat ke langit Wah gede ya Tuhan Iya Coba kamu hitung Bintang-bintang di langit Wah Abraham tuh Lugu-lugu aja dihitung Satu Dua Tiga Seratus Seribu Satu juta Aduh Tuhan Tuhan bilang kayak gitu Keturunanmu Lalu dikatakan Abraham percaya Surah artinya gini loh Engkau harus melihat Ketidak terbatasannya Allah Sehingga dia membawa Engkau kesana Tapi kalau engkau selalu ada Di dalam kemahmu sendiri Urusanmu sendiri Pikiranmu sendiri Engkau gak akan lihat Kemuliaan Tuhan Saya percaya Orang-orang Yang bersama-sama Dengan Tuhan Melakukan kehendaknya Kita pasti terpelihara Luar biasa Amin 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 Kalau kita misalnya Pergi sama misalnya Ibu Lisa Kita gak pernah Kekurangan makanan Sudara Kenapa Sudara Karena dia tahu Makanan enak Dimana Sekarang kalau engkau Jalannya sama Yesus Tuhan Yang punya langit Dan bumi Lisa kekurangan gak Gak mungkin Cuma masalahnya Kita terkungkung Di rumah kita sendiri Kayak Abraham Karena Tuhan bilang gini Masa depanmu itu Luar biasa Bersama aku Enggak Tuhan Aku mau disini aja Gak bisa Harus jalan Begitu Sudara jalan Sudara sadar Uusan sudara Diberesin Satu-satu Sama Tuhan Sudara saya sendiri Melihat loh Begitu Saya gak fokus Kepada masalah saya Masalah saya Malah diberesin Sama Tuhan Begitu Saya fokus Sama masalah saya Sudara kita jadi Sendirian Kayak Abraham Akhirnya apa Kita gak bisa Lakukan hal yang banyak Tapi kalau kita Keluar Keluar dari Kungkungan Yuk Kalau bisa Kita saling Bangunin Sudara Yuk bangunin Yuk bangunin Keluar 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 Ayo Ayo cepat Kirikan Ayo berdiri Ayo keluar Amin Keluar gitu loh Keluar Lihat sini Tuhan bilang Ayo coba kamu lihat Coba suruh lihat ke atas Sudara Puji Tuhan Plafon kita tinggi ya Sudara ya Kemarin begitu Saya suruh lihat Hariston Sudara Agak pendek ya Sudara ya Amin Sudara Ayo Jangan terkungkung Di dalam persoalanmu Sekali silahkan duduk Sudara Enakan kan Begitu duduk Terus berdiri Kayak Abraham Gitu loh Sudara ya Nah Sudara saya percaya Natal 2015 Menyenangkan hati Tuhan Amin Sudara begitu banyak Ekvot yang kita sudah lakukan Karena kita tahu Kita bukan sembarangan Melakukan acara Kita lakukan itu Tuhan Kasih tepuk tangan Bagi Tuhan Puji Tuhan Ibu Lisa Mau laporan Sedikit Kasih tepuk tangan lagi Sudara ya Sudara dari tepuk tangan Kelihatan antusias Sudara Yang benar Sudara Ya Yey Katakan